Intro Para siswa yang tergabung dalam program ekstrakulikuler Sekolah Smackdoor Wani TV, SMK Dr. Sutomo, Surabaya Berhasil menyiarkan langsung secara streaming Laga Persahabatan Internasional antara perseba yang melawan Saba FA 8 Februari lalu Lab streaming ini sukses menembus selebih dari 1 juta penonton Youtube Dalam satu program streamingnya Kegiatan ekstrakulikuler yang mulai digagas biaya sekolah sejak 2018 lalu Bertujuan sebagai wadah bagi siswa-siswi Untuk lebih mengenal era digital 4.0 Tidak hanya live streaming Laga Persahabatan Channel Youtube yang dikelola para siswa ini juga mengolah secara langsung Saat momen pengenalan tim Persebaya Surabaya tahun 2020 ini Tak heran, kajian penyeran streaming dengan kualitas tinggi secara audio dan visual ini Mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Termasuk manajemen Persebaya Awalnya itu kan dari ekstrakulikuler Kemudian kita ini mau tujuannya itu mau kemana dulu nih Terus kemudian aja yang mencet kerjasama itu Yaitu internalnya Persebaya itu Kalau Persebaya sendiri ini merasa sangat luas atas kinerja kita itu Dari awal yang resolusinya 720 sampai sekarang full HD 1080 Seru banget Apalagi saya sebagai program director Saya yang memegang kembali atas kamera-kamera di sekitarnya Saya juga berharap semoga program SWATV ini bisa lancar lagi ke depannya Nah ini kan SWATV kan mistrakulikuler ini anak-anak yang berminat dan harus diseleksi Jadi terus berkembang karena bukan hanya diliputan di sekitarnya saja Tapi nanti event-event lain dimintain dari jenis milik Karena siapapun anak-anak sudah siap berjuang Jadi terus berkembang Berkat bimbingan dari pihak sekolah SmackDoors, One TV sekarang menjadi salah satu relasi Dari penyiaran di berbagai instansi Terutama Persebaya Kedepan siswa-siswa ini diharapkan memiliki pandangan bisnis di era digital Dan membentuk karakter mandiri yang profesional Wahyu Anggana, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur Terima kasih sudah menonton!